pokoknya suratku ini nyantai terserah mau ngomong apa sementing aku gak hutang, mulai hutang gak bayar diri mis, bulan berapa apa? mis, koko ganteng halo, guys, ibu suri, ibu suri ingin curhat, guys, orang mbak, ha ha, disini jawab koko mikit pun mantap, apa hubungannya mikit pun saan, mbak, ee, ome, ome, berantakan orat senenya yura iso no iso apa telepon mana halo halo iya, sayang, kenapa, sayang disini aku mau curhat oke, ini dari Taiwan aku terinfirasi dari mbak, mbak, apa ya, dari Taiwan Oke, tapi ingat Kalau turhat secara langsung dan tidak langsung Masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral Karena minta take down, kenapa sayang? Iya Saya sebenarnya Yang viralin Yang nyari ibunya Yang viralin nyari ibunya Oh, kamu dari Taiwan? Kamu nyari ibumu? Ya, saya bilang Kamu dari ibu saya yang Sejak saya lahir tidak pernah lihat Sejak kamu lahir tidak pernah lihat ibumu Biye ceritanya, Biye, biye ceritanya Kok sekarang? Ceritanya Jadi saya tuh Ceritanya Bapak saya Orang Cianjur Bapakmu orang Cianjur? Iya, bapak saya orang Cianjur Dan Dia menikah sama Orang Cibang Jawa Barat Sama orang Cibang Cibang Sama orang Cibang Oke, Don Iya Terus Selama perlindungan istri Jadi Istrinya bapak saya tuh Nggak Nggak Bisa hamil Nggak hamil Suaranya nggak jelas banget Boleh nggak kerasin Soalnya nggak saya nggak dapet nih Suaranya nggak jelas Maaf Kamu pakai handphone ya? Iya, oke Saya pakai handphone Jangan pakai handphone, Do Suaranya mengembang Lepaskan handphone Halo? Ini, ini, ini Bagus-bagus Terus Iya, jadi terus Menurut cerita dari mama angkat saya tuh ya Mama yang ngurusin saya ya Maksudnya mama tuh Mama sendak tuh istrinya bapak ya Nah, jadi istrinya bapak tuh Cerita sama saya Semenjak Jadi saat usia aku udah 6 tahun, 7 tahun tuh Semua tetangga yang ada di Subang tuh selalu bilang Kamu tuh bukan anaknya mama ini gitu Lihat aja muka kamu tuh beda Jadi, jadiin pertanyaan Terus bagi aku Jadi setelah dewasa Nanya lah sama mama Apa bener saya bukan anak mama gitu Dan tadinya nggak mau ngaku ya Terus, tapi lama-lama Ya sudah lah Mungkin karena sudah dewasa Dan udah waktunya ngasih tau gitu Iya, kamu tuh bukan anak mama gitu Oh, terus Saya pun ketemu bapak saya Saat usia saya 26 tahun, namun Saya baru bisa nemai dia Oke Saya belum pernah lihat Jadi, pernikahan bapak saya Sama mama yang mengurusin saya itu Jadi mama saya tuh kayak Sering lihat bapak saya mabuk Budi, main perempuan Terus mama angkat saya Itu yang selalu bekerja Kesana kemari Nyari uang buat kebutuhan Sehari-harinya bapak gitu Terus Karena mama yang nggak dikasih keturunan Jadi mama saya tuh Lihat bapak saya selingguh Sama wanita itu tuh Ketahuan Ketahuan selingguh Sama ini lagi Sama yang ini lagi gitu Jadi Kata mama saya Ya udah lah Kamu nikah siri aja sama dia Terus kamu kasih Suruh dia kasih aku anak gitu Mau lah si perempuan itu Si mama saya Mama kandung saya itu Mau Dilikin siri Itu menurut mama saya Mama saya tuh Mama angkat saya tuh Sebenernya buta huruf Dia nggak bisa Baca Nggak bisa nulis gitu Jadi kurang mengerti lah Nah terus nikahlah Tapi Selain yang saya heran Mama saya tuh Nyuruh bapak saya nikah sama Mama yang Mama kandung saya Tapi mamaku sendiri Mama angkatku ini Nggak tahu asal-usulnya gitu Jadi Dia cuma tahu namanya Nama Nama ibu saya Terus juga Tahunya tuh Dia itu orang Solo Udah gitu aja Nah selama pernikahan itu Mama saya tuh tinggalnya bareng Tinggal bareng Jadi dia sakit hati pun Dia tahan Karena dia Bener-bener Pengen punya anak gitu Terus Di situ tuh Ada perjanjian Kalau sesudah Anak ini lahir Anak ini Aku yang urus Karena aku yang Membiayain hidup kamu Selama Mandung gitu Sampai melahirkan Karena bapak kan Nggak pernah Goli gitu Nggak mau tahu lah Terserah itu mah Urusnya kalian berdua Kayak gitu Jadi Setelah itu Setelah saya lahir Masih hidup bareng gitu Sampai umur saya Lima bulan Mama Jadi istrinya bapak yang tua tuh Udah nggak tahan lah Udah nggak kuat sama Kelakuan bapak Yang nggak mau bekerja Yang nggak mau Nakahin Anaknya Nggak mau nakahin Kedua istrinya gitu Jadi Dia menyerah Pulang lah Dibawalah saya Ke Subang Umur lima bulan itu Setelah umur saya Lima bulan dibawa itu Nah Bapak saya tuh Nggak nyusul gitu Nggak nyusulin Mama Mama angkatku gitu Nggak nyusul Ya mama Kandung saya juga Nggak nyusulin gitu Tapi setelah Kata mama saya Setelah umur saya Tiga tahun Bapak saya tuh datang Mau ngambil saya Terus saya nanya Apakah bapak datang Nanti sama mama Selanjutnya Tidak Dia bilang Mama kandung saya Mama kandung kamu Sekarang sedang Sedang berproses Mau berangkat Di Saudi Arabia Karena dia mau Cari biaya Buat bisa ngambil Saya kembali Gitu katanya Kata mama Tapi kata mama saya Enak aja Katanya Kamu udah Saya udah kasih Suami saya Buat kamu Kenapa anak Anak yang udah saya Lawat Mau diambil juga Enggak Enggak gitu juga Kata mama Ke bapak gitu Terus setelah itu Bapak tuh kan Nggak bisa nemuin aku ya Karena aku nya diumpetin Gitu katanya Setelah diumpetin itu Bapak saya tuh Bertahun-tahun Udah nggak datang lagi Sampai usia saya 26 tahun Saya tuh Pulang dari Taiwan ya Pulang dari Taiwan tuh Saya Dari Taiwan tuh Saya udah berpikir Udah punya niatan Nanti kalau pulang Saya punya uang Saya mau cari bapak Mau dia masih hidup Mau dia udah ninggal Atau dia udah nikah lagi Itu nggak Itu nggak Saya pikirin Yang penting Saya bisa ngomain bapak Dan mau lihat Apa wajahnya gitu Karena Mama sekali Nggak 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 pernah tahu Wajahnya seperti apa Saya masuk sekolah pun Saya diurusin sama Mama Semua tanggal lahir Semuanya palsu Nggak ada yang asli Karena nggak ada yang tahu Tanggal lahir saya pun Nggak ada yang tahu Semuanya salah Jadi dari situ Saya tuh ngomong sama Mama Mama masih ingat nggak rumahnya bapak yang di Cianjur Oh masih Ayo susul Ya apa-apa masih ada Mau Mama angkatkan itu Mau Kita tuh kesana Ke Cianjur Perjalanannya nggak tahu berapa 6 jam 7 jam Sampai etul Terus Ketemu lah Ketemu sama bapak Dia tuh udah nikah lagi Udah punya istri Tapi nggak punya anak lagi Selain aku Udah Cuman aku doang Disitu aku nanya Sama bapak Bapak tau nggak Mama saya Yang asli Dimana sekarang Pak katanya Nggak usah diuntik lah Nggak usah menanyain Mama kamu yang itu Katanya Yang udah mah udah Biarin yang Mama ini mah Ya sekarang Mama kamu Ya yang ini gitu Nggak mau Masih tahu Saya udah mohon-mohon Namanya aja Nggak dikasih tahu Mama angkat pun Tadinya nggak mau Masih tahu Karena dia takut Katanya nanti kamu Kalau udah Dengan sama Mama kamu yang itu Nanti kamu ninggalin Mama Ya enggak lah Aku bilang Mama kan udah Udah yang rawat Aku udah yang gedein aku Udah biayain aku Mas aku nanya lupain Mama Pokoknya sebenernya sih Ceritanya sih Kayak Panjang banget ya Aku juga Kayak Hidup aku tuh kayak Tanpa kasih sayang Orang tua tuh Bener-bener Terasa banget gitu Nggak aku sekarang nikah Udah punya anak gitu Terus bapakku juga Aku ketemu bapak Cuma sekali dua kali Setelah itu Udah nggak ketemu lagi Karena bapak Sampai bilang Minjem Minjem uang Ya kayaknya Minjem uang lah Minjem uang Terus aku tanya Buat apa pak Buat bayar utang Kenapa bapak Punya banyak utang Katanya Ya bapak Ya minta lah bapak Buat Buat bayar utang Terus saya bilang Karena saya udah punya suami Saya harus izin suami Terus suami saya Nggak setuju Karena Emang menurut suami aku Kayak bapak kamu Kan emang Nggak pernah tanggung jawab Ke kamu Kok dia tahu rumah nenek kamu Kenapa dia nggak pernah datangin kamu Nggak pernah ingat kamu Selama 26 tahun Nggak aku nggak setuju Katanya kamu ngasih uang Terus bapakku sampai bilang Ya udah Kalau kamu nggak ngasih uang Nggak usah kamu anggap Saya bapakmu lagi Ya udah Terus saya aja gitu Sampai sekarang pun Setelah saya menikah Dan dia jadi wali Udah Udah nggak pernah komunikasi Dia juga udah nggak mau gitu Padahal Dia masih ada gitu Terus yang saya sekarang Pengen cari itu Ibu saya Apakah dia masih hidup Atau sudah meninggal Mungkin Kalau masih hidup Kasih saya kesempatan Buat bertemu Sama dia gitu Tidaknya walaupun Cuma lewat HP gitu Cuma lewat video call gitu Namanya kamu tahu nggak Namanya Yuni Nggak apa Namanya Yeni Kata mamah saya Namanya Yeni Tapi aku bilang Jennya mamah tahu nggak Nggak tahu Katanya dulu Mamahnya orang dego Yeni Yeni Katanya dulu kan mamah Butang huruf Atau karena nggak berpikir Yang aneh-aneh gitu ya Jadi mamah tuh Nggak banyak nanya Karena setiap hari tuh Mamah harus kerja Jadi Nggak ada yang Memangnya sering ngobrol Atau Menanyakan Tentang keluarganya Nggak Soalnya pas waktu Lahir kami aja Mamah tanya KTT Dia nggak punya KTT Gitu Jadi Lahiranku Nih KTT punya mamah Gitu Jadi yang mamah tahu Namanya Yeni Dia tinggalnya di Solo Gitu Kalau misalnya Mamah Yeni Mungkin tahu ya Nama asli saya Gitu Walau Kalau Kalau mungkin Dia masih ingat nama saya Pasti dia tahu Nama asli saya Kamu nggak ganti nama Kamu siapa Kalau Nama saya Irma Suryani Saya lahir di Cianjur Irma Suryani Sedang mencari ibunya Yang berasal dari Solo Pernah Ada Di Saudi Bener nggak Sepertinya Ya Bapak saya bilang Kalau Ibu saya Kalau Mamah Mamah Yeni itu Pengen berangkat Ke Saudi Ke Arab Buat Nebus aku Katanya Tapi setelah Dia pergi berangkat ke Saudi Dia sudah nggak kembali lagi Maksudnya Udah nggak kembali ke bapak Gitu Udah nggak Ada Ada kabar lagi Saya nanya Sama mama 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 Apakah pernah dipoto Atau bagaimana Dulu Sekeluarga Atau Tidak pernah Nggak ada Katanya Jangan kan Foto sama mama Yeni Bapak Mama sama bapak aja Nggak pernah dipoto bareng Gitu Tapi keluarga yang di Cianjur Semuanya tahu Kalau bapak Pernah nikah sama Mama Yeni Dan kita hidup bareng Disitu ngumpul Nah Ini aja Kalau saya tanya Kalau saya tanya sama bapak Bapak itu Bapak itu Nggak pernah mau Ngasih tahu Oke Ada jaranya Ada jaranya satu Kamu punya foto Mama angkatmu itu kan Kamu buat video Dengan mama angkatmu Kamu ceritakan Kronologinya Buat video yang sedikit aja Misuni saya minta bantuan Ini foto mama angkat saya Saya Sedang mencari mama Kandung saya Jadi kamu buat video Namamu siapa Dari mana Ceritamu yang tadi Agak disingkat Jadi Misuni akan bantu Kamu ngeshare kan Karena kalau kamu Tidak ada apapun Kita nggak bisa Bener nggak Semuanya Serba rahasia Bener nggak Kalau nggak ada fotonya Nggak ada apa-apanya Gimana nyarinya Tapi Tapi pada nyatanya Yang di Arab Saudi itu ketemu Yang di Arab Saudi itu ketemu Bisa ditemukan Tapi ibunya marah-marah Tidak mau diakuin Ketemu Ibunya marah sekali Saat viral Dia tidak suka Kenapa diviralkan